Hai nama saya Rosy, saya serang business leader dan selamat datang di video episode yang baru dimana disini saya memberikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan sama menurut sebuah perusahaan oke hari ini saya mau bercerita tentang saya dapat satu pertanyaan menarik dari salah seorang tim saya dia menanyakan gini, pak ada saudara saya yang kebetulan mau buka usaha dan saya adalah salon bagaimana caranya supaya buka itu bisa langsung rame nah menarik kan tanyaannya jawaban saya pun gini, buka langsung rame wah susah, anggil mes, anggil kenapa? karena saya mendapati bahwa Anda ketika langsung buka langsung rame itu susah tapi Anda bisa melakukan, Anda buka dalam jangka waktu yang pendek Anda rame itu bisa itu masakal, tapi kalau langsung dalam arti 1-2 hari langsung boom itu susah karena biasanya orang hanya nyoba dan mayoritas mayoritas ya bukan semua, mayoritas itu hanya bertahan di awal-awal padahal kita mau bisnis ini kan bertahan di jangka waktu yang panjang jadi gini, hal yang harus kita lakukan yang pertama kita benerin mindsetnya jangan berharap sesuatu yang instan yang kedua, yang mungkin dilakukan adalah bisa rame tapi jangka waktunya pendek beda ya, kalau langsung itu 1-2 hari langsung boom kalau jangka waktu pendek itu bertahap, ada prosesnya, ada tahapannya tapi tetap bisa rame di jangka waktu yang pendek dan ini berlangsung panjang oke, nah terus untuk melakukan hal seperti itu gimana? ada beberapa faktor yang perlu dipenuhi untuk kita bisa mendapatkan hasil seperti itu faktor yang pertama orangnya tadi, ownernya, staffnya, siapapun harus yakin dulu, harus percaya bahwa produk atau jasa yang dijual itu adalah yang terbaik problemnya gini, saya sering menemui orang yang jualan produk atau jasa tapi dianya sendiri itu gak yakin bahwa produknya ini benar-benar bagus, benar-benar berguna nah kalau sudah kayak gini, sudah anggeles pasti kenapa? ketika kita yang jualan itu gak yakin dengan produk atau jasa yang kita jual orang yang akan membeli itu akan kerasa saya gak bisa menjelaskannya, psikologinya gimana saya gak tahu tapi itu terjadi, itu benar jadi kalau dari awal kita mau usaha dan kita gak yakin produk atau jasa yang kita bawa ini benar-benar bagus udahlah, orang itu pasti kerasa dan biasanya itu akan tersendat-sendat jadi syarat nomor pertama, yang utama anda harus yakin kalau membuka suatu usaha bahwa produk atau jasa yang anda jual, yang anda tawarkan itu benar-benar bagus, benar-benar berguna itu nomor satunya oke anggaplah ini sudah, misalkan salon tadi dia sudah yakin bahwa potongan rambut dia itu yang bagus sekali orang masih suka, oke berarti lolos kan syarat kedua hal kedua yang harus diperhatikan adalah dia harus tahu bahwa yang dijual itu sebenarnya bukan produk atau jasanya tapi selalu ada hal dibaliknya yang harus dijualin contoh ini salon paling umum potongan rambut kita harus tahu orang itu belinya memang potong rambutnya tapi apa alasan sebenarnya orang potong rambut bedah ya potong rambut apa sebenarnya ini di depan potong rambut alasannya apa oh supaya kelihatan rapi ya kan kalau sudah kelihatan rapi ngapain supaya enak dilihat kalau enak dilihat ngapain oh supaya dipuji orang supaya dapet like di instagram supaya lebih percaya diri nah anda dapet gak gambarannya di depan itu potong rambut di belakangnya apa alasannya supaya rapi alasan selanjutnya kenapa kok rapi supaya percaya diri supaya dipuji ingatkan ada 1,2,3 nah yang dijual itu memang yang paling depan tapi kalau kita tidak bisa mengkaitkannya dengan yang di belakang bagian emosinya itu akan susah kenapa ini prinsipnya itu orang kalau tidak melihat nilainya tidak melihat value dari barang atau jasa yang kita jual mereka akan membandingkan dengan harga jadi ketika kita gak tahu yang kita jual sebenarnya adalah rapinya kepercayaan dirinya si pelanggan dan dapat pujiannya rasa senangnya itu kan emosinya semua ketika kita gak tahu dan kita hanya jualan potongnya si pelanggan akan membandingkan dengan salon-salon di sekitarnya loh di sini 50 ribu di sini 30 ribu di sini 20 ribu sama-sama potong rambut kok ya wih sambil yang murah seperti itu nah jadi hal yang harus dilakukan adalah anda harus jualan bukan produknya ini tapi dibaliknya alasannya itu apa contohan misalkan oke itu potong rambut gitu bisa dilihat secara mata kalau krimbat gimana krimbat kan ya ya kamu abis krimbat gak krimbat semoga saya gak salah ya gak ada bedanya kan berarti yang dijual di krimbat apa jasanya enggak contoh nyamannya kan dipijet tuh terus suasana ruangannya misalkan AC harum orang kan nyaman kalau sudah nyaman ngapain relax nah jadi yang dijual itu sebenarnya itu suasana relax nya refreshing nya nah anda harus tahu jadi misalkan kayak salon tadi sama-sama ini dua salon yang berbeda sama-sama ngasih krimbat yang satu murah pelayanannya biasa yang satu lebih mahal tapi orang di dalamnya itu nyaman suasananya dingin harum pakai aroma terapi misalkan supaya orang sambil dibijet sambil relax bisa benar-benar santai ya orang sedang gak akan bandingin harga karena dia tahu yang dibeli itu apa nyamannya tapi kalau cuma krimbat nya doang ya mereka akan bandingin harga umur lah sini yaudah kesini jadi faktor nomor dua yang harus diingat adalah anda harus tahu apa yang sebenarnya anda jual emosi apa yang harus dibeli si customer nah ini juga berlaku untuk tim sales jika anda sebagai sales dan anda sering dapat objection dari customer tentang harga dibanding-bandingin sono sini ya berarti ada sesuatu yang salah dengan cara menjual anda mungkin anda gak dapat emosinya gitu oke satu dua anggap sudah terpenuhi faktor yang ketiga ini yang mungkin agak aneh yaitu adalah mereka mau si owner nya mau staff nya yang ngerjain mereka harus tahu cara untuk berjualan kenapa ini trik marketing yang paling mudah itu adalah socio proof ya kan socio proof itu bukti sosial oh gampang yang gini referensi lah orang seneng membeli sesuatu dia akan merefrensikan dengan temannya keluarganya dan sebagainya dan mereka yang dengar itu akan lebih percaya untuk membeli kan gitu tau nah hubungannya dengan staff bisa menjual apa nih kan kembali ingat nomor dua itu yang dibeli apa emosinya kan kita berjualan emosinya kalau si staff nya tadi bayangkan gini salon yang motong oke yang motong mungkin owner nya anggaplah yang kerempat ya kan asisten yang micit asisten nah kalau si asisten tadi cuma orang kerempat cuma dipicit gak ngomong gak berjualan hasilnya apa ya orang oke selesai tapi ketika dia bisa berjualan dia bisa ngobrol dapat emosinya sehingga si customer lebih nyaman kembali kan si customer akan lebih senang hati untuk merefrensikan kepada teman-temannya eh salon itu loh bagus nah ini salah satu cara supaya muternya itu lebih cepat karena ada bukti sosial ada yang merekomendasikan dan orang akan lebih mudah percaya dan akan lebih mudah tertarik untuk mencobanya dan ketika coba kembali emosinya dapet terus dia eh apa ya perasaannya sudah dijualin dengan bagus ya dia akan repeat order lagi dan itu akan menggulung gulung 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 tambah lama tambah gede tambah sukses nah saya tahu bagian yang nomor tiga ini paling susah kenapa? karena orang berpikir kalau yang perlu belajar menjual itu cuma sales padahal anda kata nggak di salon pun loh anda hubungan sehari-hari anda itu selalu jualan ada nggak? contoh nih anda pasangan anda si cowok anda punya pasangan anda hari ini pingin makan masakan Indonesia tapi anda tahu pasangan anda nggak suka sukanya masakan barat anda kan berusaha meyakinkan dia eh makan masakan Indonesia lah nah proses meyakinkan ini itu sebenarnya sudah jualan dan kalau anda cuma langsung eh hari ini makan masakan Indonesia ajalah aku bosen masakan barat kira-kira pasangan anda gimana? langsung menuruti oh iya iya ayo atau malah ah apa sih masakan barat aja enak hasilnya apa? nggak closing malah dorong-dorongan kan? nah coba bayangkan anda pandai menjual anda dapat emosinya ya dia akan dengan senang hati untuk ngikutin anda makan masakan Indonesia contohnya seperti itu jadi intinya itu ya sebaiknya anda belajar lah walaupun anda bukan salesman anda belajar cara menjual kalau bingung gimana ya saya sering bahasnya anda tinggal cari di video-video sebelumnya aja oke jadi ada 3 hal yang harus dilakukan yang pertama anda harus yakin dengan produk atau jasa yang dijual yang kedua anda harus tahu jualnya itu sebenarnya apa? ingat selalu bukan produk atau jasanya tapi emosinya dan ketiga personalnya manusianya harus bisa cara menjual nah keempat yang bonusnya itu anda harus menerapkan teknik-teknik marketing teknik marketing apa? banyak sekali saya nggak akan bahas disini karena nanti jadi terlalu panjang ya setidaknya kalau anda bisa mengimplementasikan part ini sudah akan mudah untuk menjadi laris akan mudah untuk bertahan saya ngomong gini ini ada buktinya nggak? adalah keempat hal ini saya terapkan di perusahaan yang saya pimpin hasilnya gimana? sedikit saja ini sekalian satu tahun kebelakang pertumbuhan yang kami bagus aduh saya lupa enggak pastinya cuma gini dari target memang tidak 100% kurang sekitar 9% kalau nggak salah tapi dari modal yang seharusnya keluar kami menyimpan lebih dari 30% jadi apa? secara kinerja kami lebih efisien kami lebih hemat tapi hasilnya bisa sama dengan yang ditargetkan jadi kalau itu kan berarti menerapkan teknik ini itu berguna karena gini biasanya kalau bisnisnya agak panjang ya orang kalau mau dapatkan hasil yang besar biasanya mereka membuang modal juga besar contohnya apa? kayak startup Gojek Tokopedia OVO dan sebagainya itu kan di awal mereka masih promo terus dan promo itu selalu bakar duit sehingga mereka dapatnya gede tapi kalau yang saya terapkan di perusahaan yang saya pimpin kami nggak bakar duit makanya dari modal kami itu yang seharusnya berapa M itu ternyata habisnya cuma sekitar 60% jadi kami hemat 40% tapi hasilnya itu hampir sama dengan yang kami targetkan berarti kan 4 trik 4 teori yang saya sampaikan tadi ini memang berguna seperti itu kalau ditanya kok nggak 100% pak? kenapa? jawabannya adalah pandemi hal yang di luar ekspektasi saya di 2021 adalah PPKM 2 kali itu yang saya tidak ekspek kalau saja nggak ada itu pasti melebih target saya yakin itu setidaknya ini semoga bisa jadi bukti bahwa saya tidak cuma ngomong tapi saya sudah menerapkannya dan ada hasilnya kayak gitu oke sampai sini dulu semoga ini bisa membantu buat anda-anda yang mau membuka usaha semoga berhasil dan akhir kata sampai jumpa di materi yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati